PENEMUAN TAMBANG EMAS Warga desa Karangmojo, kejamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dikejutkan dengan penemuan tambang emas ilegal. Adanya tambang emas ilegal itu baru terkuak ke publik setelah Polres Kebumen menggerbek lokasi tersebut pada Rabu 26 Juni 2024 lalu. Tak heran warga kaget dengan penemuan tambang emas tersebut sebab lokasinya berada di sebuah kubuk di sekitar hamparan perkebunan pepaya. Kubuk itu pun saat ini telah dipasangi garis polisi. Terlihat hanya tinggal sisa material tambang di sekitar lokasi. Warga Duku Wanayasa RT2 RW3 itu pun selama ini mengira lokasi tersebut hanyalah area perkebunan pepaya biasa. Pasalnya para pekerja pun tidak memperlihatkan keanehan selama mereka berada di lokasi penambangan. Salah seorang warga bernama Darianto yang tempat tinggalnya tak jauh dari lokasi penambangan ilegal mengatakan area tersebut terlihat seperti perkebunan biasa di area perbukitan yang ditanami pohon pepaya. Namun siapa sangka setelah masuk lebih dalam terdapat sebuah bangunan gubuk yang kini sudah dipasangi garis polisi. Darianto pun terkejut saat ada petugas kepolisian melakukan penggerbakan di area perkebunan tersebut. Meski sudah ditemukan tambang emas di sana, para pekerja disebut belum mendapat hasil. Meski sudah ditemukan tambang emas di sana, para pekerja disebut belum mendapat hasil. Hal itu diakini karena para pekerja belum pernah terlihat membawa atau mengangkut hasil keluar area tabang ilegal tersebut. Pada kaget orang banyak polisi datang ke sini gitu, jadi kan nggak tahu. Tapi saya kira lihat ini sih, perbunan ini katanya belum mendapatkan hasil apa-apa sih. Setahu saya belum pernah mengangkutan atau keluh barang keluar itu belum pernah. Pokoknya baru percobaan atau gimana, belum ada penghasilan apa-apa. Kalau ada penghasilan apa-apa sih sibuk sana-sini, sana-sini. Dia tetap biasa-biasa. Terima kasih telah menonton!